Nah iya, kalau gue agak kembangnya itu pengalaman pribadi saya dulu sih. Kalau kita ketemu dengan Banks Entertainment itu gimana? Kak? Kok bisa akrab dengan Kak Arnaud gitu? Awal mulanya itu gimana? Boleh dua-duanya cowok? Jadi awalnya tuh lucu, awalnya aku ketemu aku manggung di Bali dengan seorang artis Yedon Seini juga. Terus Alvin ini dateng, nonton kita manggung. Saat itu Alvin juga seorang posisi yang sedang menggarap singlenya. Terus dia mungkin dari cerita dia, dia terinfluence akan artis ini juga salah satunya ya. Betul ya. Dengan ya satu lagi Almarhum, betul kan ya. Dia terinfluence dengan artis ini akhirnya dia menguruskan Kak. Bagaimana kalau aku join di label Kakak. Which is Alvin juga ada di dalam label saat ini. Alvin juga seorang... Dia eksekutif... sorry. Managing director di Banks Entertainment juga. Ya. Kalau misalnya seorang Alvin itu di mata Kak Arnaud itu gimana? Bagaimana kerjasamanya atau gimana boleh diceritainya? Di mata kami, pasti aku ngomong secara label. Di mata kami dia seorang talent yang punya banyak talent. Karena dia juga seorang musisi yang handal. Nanti saudara-saudara bisa lihat loh ya. Dia juga seorang penyanyi. Dia juga seorang songwriter. Yang luar biasa talentnya banyak. Paket ukap ya? Ya. Paket ukap. Jadi menurut kami ini suatu kesempatan yang luar biasa. Buat tiap masuk berkipra di kacang musim industri Indonesia. Kalau Kak Alvin boleh ceritain gak? Lagu Okar Bahagia Agar Kau Bahagia itu tentang apa harus di tunjukin buat siapa? Atau pengalaman pribadi gitu kan? Misalnya aku dengerin lagunya aja pertama kali, aku langsung nanya aku. Jiiiiiii. Maksudnya itu lagunya tuh bisa dipakai galau gitu loh Kak. Di semua orang tuh denger kayak, Oh gue galau nih dengernya gitu. Itu kenapa? Bisa ceritain lagunya tuh pengalaman pribadi atau gimana? Ya. Lagu Okar Bahagia itu pengalaman pribadi saya dulu sih. Buat yang pernah berlalu. Jadi waktu itu, ceritain saya tidak bercinta sama orang ini kita udah jalan. Oke. Di tengah jalan-jalanan kita ini, ternyata dia masih, masih mengingati ketama mantangnya. Ya enak ya? Ya enak sih. Jadi terciptalah lagu Agar Kau Bahagia ini? Ya karena, kenapa di akhir lagu itu udah agar kau bahagia? Kenapa? Karena, ya kalau dia gak bahagia sama kita, kenapa kita lanjutin? Dia datang bahagia otomatis juga. Kita juga. Jangan langsung jelas, jangan langsung jelas, jangan langsung jelas. Jangan langsung jelas, jelas-jelas lah ya. He, he, he. Oke. selamat menikmati